Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, api roh kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua diberkati Tuhan katakan haleluya, lebih biar lagi katakan haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Silahkan duduk saudara, shalom. Wow, katakan sekali lagi wow. Amin. Satu bulan ini saya diberi remah oleh Tuhan untuk kita riset. Mari katakan sama-sama, amin. Nah saudara, riset dengan firman Tuhan. Saya udah khutbah dari minggu tentang riset. Saya minta Bapak Ibu buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kenapa kita mesti riset? Yang pertama bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Akhir dari segala sesuatu semakin dekat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Berdoa artinya apa? Kita connect kembali, kita berhubungan kembali dengan Tuhan. Katakan, amin. Dan biarlah hubungan kita dengan Tuhan bukan, perhatikan saya, bukan dorongan yang dari luar, Tapi dorongan dari dalam. Kita umat perjanjian baru, dorongan dari luar, itu karena hukum. Saudaraku, dua loh batu bertuliskan, sepuluh hukum. Itu yang banyak menggerakkan orang Kristen, untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan. Saudara, sesuatu yang tekanan, dorongan dari luar, akan mengakibatkan kematian. Saya beri satu gambaran, telur bisa pecah karena tekanan dari luar, ataupun tekanan dari dalam. Tekanan dari luar akan menghasilkan telur dadar, dan sebagainya, kematian. Dan dimakan, dan hasilnya pun juga kematian. Tetapi, tekanan yang dari dalam, akan melahirkan kehidupan. Menetas sebuah kehidupan, dan hidup, dan hidup. Hal yang sama, yang mendorong saudara dan saya, beribadah, memuji, menyembah, menabur waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Bukan karena, dua loh batu berisikan hukum, tapi karena, perjanjian yang ditulis, dari loh hati kita. Yaitu, kasih Kristus, itulah yang menggerakkan kita. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara ku, dorongan dari dalam, yang akan membuat melahirkan sebuah kehidupan. Maka seperti kata-kata bijak yang Tuhan beri. Seorang petinju, visinya adalah menjatuhkan lawan. Mana gambarnya? Seorang petinju, visinya adalah menjatuhkan lawan. Maka seorang petinju memiliki tangan yang kuat, ketika berhasil menjatuhkan orang lain. Dalam pikirannya, gimana orang ini jatuh? Gimana orang ini jatuh? Maka seorang petinju dikatakan, kuat tangannya ketika dia berhasil menjatuhkan lawan. Ketika dia berhasil menjatuhkan orang lain. Tetapi sebagai pengikut Kristus, yang lahir dari loh hati, yang kita tekanan, telur ini menetas, telur ini pecah, bukan karena dorongan dari luar. Tapi karena tekanan dari dalam, yaitu kasih Kristus. Maka pengikut Kristus memiliki tangan yang kuat saat bisa mengangkat orang lain. Katakan amin. Amin. Ini yang disebut transformasi hati Bapak Ibu. Hukum hanya melahirkan, saudaraku, ketaatan atau ketidaktaatan, karena faktor ancaman ataupun faktor pahala, saudara. Tapi kasih bukan melahirkan seperti itu. Maka, saudara, dikatakan pengikut Kristus memiliki tangan yang kuat ketika dia bisa mengangkat orang lain. Amin. Amin. Saudara, sebenarnya itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Ketika engkau jatuh, Yesus tidak pernah menghakimi saudara. Dia akan terus mengangkat saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, tujuh kali orang benar tumbang, tujuh kali pula Tuhan mengangkatnya kembali. Tujuh kali berbicara angka yang sempurna. Artinya, berkali-kali pun engkau tumbang, berkali-kali Tuhan tetap optimis untuk bisa mengangkat Anda kembali. Katakan amin. Boleh tepuk tangan buat kasih Tuhan. Tetapi, saudaraku, Anda boleh lihat. Ada orang-orang pengikut Kristus. Tetapi karena tekanan yang membuat dia melayani, yang membuat dia beraktifitas bukan dari loh hati. Tapi karena tekanan dari luar, yaitu hukum, maka saudaraku, kemanapun dia pergi, visinya adalah bagaimana menjatuhkan orang lain. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, ingat apa yang saya katakan. Jangan turunkan level saudara. Saudara adalah pengikut Kristus. Kita selamatkanlah kasih Kristus. Jangan turunkan level Anda menjadi seorang petinju jalanan. Kenapa, saudaraku? Kalau kita lihat ada orang-orang yang, saudaraku, ambisinya, visinya menjatuhkan hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, bahkan pelayananmu. Sejatinya mereka adalah seorang petinju, walaupun mengaku sebagai hamba Tuhan, saudara. Maka jangan fokus pada seperti itu, fokus bahwa tangan kasih Allah yang kuat akan selalu mengangkat kita. Maka jadilah pengikut-pengikut Kristus sejati, yang visinya bagaimana mengangkat orang lain. Waktu Anda mempromosikan orang lain, Tuhan juga akan promosikan saudara. Itu, saudaraku. Kenapa itu yang mendorong saya untuk mempromosikan orang-orang lain, saudara. Bagaimana melihat orang lain, bagaimana kita mengangkat. Maka gereja ini ada untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bagi dunia. Tepuk tangan, paling meriah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita meriset hidup kita, bagaimana caranya, saudaraku? Dalam Yesaya pasal yang ke-30, dalam Yesaya pasal yang ke-30, dengan jelas kita akan melihat, saudara, Yesaya pasal 30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dua setengah tahun pandemi ini, meluluhlantakan banyak bisnis, banyak pekerjaan, banyak usaha, banyak rumah tangga, bahkan banyak pelayanan dan gereja. Yang hancur, yang tumbang, yang goyang, yang doyong, karena pandemi ini. Nah, Ibu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita meriset, saudaraku, firman Tuhan tadi dalam 1 Petrus 4, ayat 7, yaitu apa? Kita kuasai diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kemudian, saudara, dalam Yesaya 30, ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam. Perlu waktu untuk kita diam. Saudaraku, kita diam, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Dalam ketenangan, dalam keheningan, kita baru bisa mendengar suara Tuhan. Ambil waktu untuk Anda dan saya boleh diam diri, berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan. Ingat, puasa kita, doa kita, ibadah kita lahir karena transformasi hati. Karena kasih yang mengalir. Kita saudara-saudara untuk mendengar Tuhan bicara apa sama kita? Dalam tinggal tenang dan percaya. Ingat, semua yang kita perlukan ada di dalam firman. Kita kembali, saudaraku, dalam tinggal tenang dan percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak mendengar Tuhan bicara? Injil Yesus Kristus, firman Kristus, firman kasih karunia, yang berkuasa membangun kepercayaan kita. Maka dalam tinggal tenang dan percaya, ini maksudnya apa? Kita memberi waktu, kita punya waktu untuk duduk tenang, diam. Dengar Tuhan bicara apa sama kita. Sebab semua yang kita perlukan, keuangan, kesehatan, kesembuhan, masa depan, promosi, semuanya ada di dalam firman. Maka kata riset, atur ulang hidupmu. Riset your life, ini bicara tentang apa? Mari kita duduk tenang, diam, untuk kita mendengar Tuhan bicara apa sama kita. Untuk kita kembali ke dalam firman, semua yang kita perlukan ada di dalam firman. Kesembuhan, pemulihan, terobosan, keuangan, apapun ada di dalam firman. Satu ayat lagi dalam Yesaya 40, ayat 29 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40, ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Baca sama-sama yuk, dua, tiga. Ia memberi... Amen. Ayat 30-nya, orang-orang muda menjadi lelah. Saudaraku, orang-orang muda menggambarkan kekuatan diri sendiri. Orang yang merasa mengandalkan kekuatannya, keuangannya. Mengandalkan, saudaraku, apapun orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang yang duduk diam dan percaya, mengandalkan Tuhan, mendengar Tuhan bicara, akan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali, engkau akan naik terbang dengan kekuatan sayapmu. Engkau berlari dan tidak menjadi lesu. Dan engkau berjalan dan tidak menjadi lelah. Amen. Saudaraku, maka stop berkata bodoh. Ya, kembali ke riset. Saudaraku, poin yang ketiga. Inilah yang banyak orang hari ini bicarakan. Ini keadaan orang-orang Kristen hari ini sering mengeluh. Dengan hal-hal yang tidak mereka miliki. Saudara, mereka menceritakan problemnya. Mereka menceritakan sakitnya. Atau mereka menceritakan perubahan emosi. Yang mereka rasakan. Sampai problem-problem dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Hubungan yang terganggu. Serta ketakutan-ketakutan yang mereka alami hari ini. Itu kondisi kekristenan hari ini. Enggak beda jauh orang dunia. Kemudian orang-orang ini yang sama. Setiap minggu pagi, mereka bergegas pergi beribadah online maupun on set. Saudara, mereka memuji Tuhan di gereja. Mereka mengangkat tangan. Mereka menyembah Tuhan. Saudaraku terjadi kontradiktif. Mereka berhari-hari mengeluh hal-hal yang gak mereka punya. Setiap hari mereka menceritakan masalahnya, sakitnya. Problemnya. Hal-hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mereka keluhkan. Tapi di hari minggu, mereka pergi beribadah dan memuji Tuhan. Maka Yaakobus berkata, harusnya jangan begitu anakku. Sebab mata air hanya keluar satu air. Apakah tawar atau asin. Mata air tidak boleh keluar asin dan tawar. Biarlah hanya dari hati kita keluar. Pujian atau keluhan? Gak boleh dua-duanya. Maka mari kita meriset hidup kita. Kenapa hidupmu kacau? Adakah sesuatu yang pengen anda ubah? Adakah sesuatu yang pengen anda ubah dalam hidupmu? Dalam pekerjaanmu? Dalam masa depanmu? Stop! Berhenti! Berkata bodoh. Atur ulang hidupmu kembali. Dengan firman. Maka 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Yesaya 30 ayat 15. Dan Yesaya gak usah dibuka. Dan Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dengan bertobat dan tinggal diam. Dan dalam duduk tenang dan percaya. Terletak kekuatan saudara. Saudara ketika kita hidup pikuk. Kita gak mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita tenang. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Maka Bapak Ibu ada waktu. Anda perlu ambil waktu untuk berdiam diri. Mengasingkan diri. Saudara dengarkan. Kita umat Kristen berjanjian baru. Motivasi yang harus berubah. Harus berbeda. Ingat engkau tidak menyembah Tuhan. Di gunung A atau di gunung B. Jangan percaya. Kalau ada orang bilang. Oh di bukit doa ini. Kalau kita berdoa. Manjur jawabannya. Tidak. Saudara. Tapi kita perlu pergi ke bukit doa. Bukan karena manjur. Tapi karena kita pengen. Mengasingkan diri. Pengen konsentrasi. Saudaraku supaya kita mendengar suara Tuhan. Gak ada tempat yang manjur. Saudara. Jangan keramatkan tempat. Dimana. Oh disitu Yesus pernah menampakkan diri. Berarti tempat itu dipilih Tuhan. Tuhan berkata. Dengar. Engkau tidak lagi menyembah. Di gunung ini. Atau di gunung itu. Saudara. Jadi jangan punya pikiran. Oh kalau aku pergi ke bukit doa tertentu. Doaku dijawab. Kalau aku pergi ke tempat tertentu. Dan berdoa. Disitu manjur. Tuhan tidak mengurapi tempat. Tapi Tuhan mengurapi saudara. Karena saudara adalah baennya. Saudara adalah rumahnya. Yang mengerti. Boleh tepuk tangan. Bagi Tuhan. Amin. Maka ada yang nanya. Pak boleh gak saya pergi ke bukit doa. Oh boleh. Tapi jangan punya pikiran konsep dalam pikiranmu. Disini Tuhan baru menjawab. Oh tidak saudara. Dan jangan merasa kalau kesitu kamu lebih rohani. Daripada orang yang gak kesitu. No. Yesus berkata pada perempuan Samaria. Kamu gak lagi menyembah di gunung Muria. Maupun di gunung Gerisim. Tapi kamu akan menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Ciptakan kembali duniamu dengan firman Tuhan. Amin saudara. Semua yang anda dan saya perlukan. Ada di dalam firman. Taukah bapak ibu naik saudara. Terlalu sering hidup kita ini dibentuk oleh kata-kata kita sendiri. Entah baik entah tidak. Saudaraku hari ini anda ada. Sebagaimana anda ada. Karena anda membentuk hidupmu dengan kata-katamu. Ingat. Urapan imam dan urapan raja. Tuhan berikan kepada saudara. Raja memerintah dengan perkataannya. Imam memberkati dengan lidahnya. Maka setiap ucapan anda. Dengarkan baik-baik. Orang baik akan mengeluarkan. Perbendaraannya yang baik. Sebab apa yang keluar dari mulut. Itu ada dari hati saudara. Maka riset hidupmu dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa meriset dengan firman Tuhan. Kita ambil waktu duduk tenang, diam, percaya. Menanti-nantikan Tuhan. Seperti dalam YC40 tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang duduk diam mengandalkan Tuhan. Dengar-dengaran Tuhan. Akan dibaharui kekuatannya. Seperti pada burung Raja Wali. Artinya apa? Saudaraku. Burung Raja Wali ada masa dimana dia kehilangan kekuatan semua. Tapi kemudian saat Tuhan memulihkan dia. Dia perlu waktu untuk berdiam diri. Kenapa? Sebab ada masa dimana dia harus rontok bulu. Dan rontok kuku. Dia bahkan untuk makan pun dia membutuhkan pertolongan burung yang lain. Artinya apa? Saudaraku. Ketika dia ada di situasi seperti itu. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Saudara hari ini mungkin kita berpikir ABCDE. Tuhan mau. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kuasai diri. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Dapat berdoa. Berbicara tentang kita kembali membangun hubungan. Saudara ibadah kita. Pelayanan kita. Bukan didasari. Tuhan mau kasih apa buat saya. Saudaraku. Petrus pernah ada di posisi itu. Tuhan. Aku udah tinggalkan semuanya. Aku udah tinggalkan rumahku. Aku udah tinggalkan ladangku. Dan aku ikut engkau. Apa yang aku terima hari ini? Saudaraku kita selalu sering sama Tuhan hitung-hitungan. Bahwa kalau kita lakukan ini. Tuhan akan kasih ini. Kalau kita lakukan ini. Tuhan akan kasih ini. Maka saudaraku Yesus tetap tidak menghakimi Petrus. Orang-orang Kristen seperti ini pun Tuhan juga gak hakimi. Yesus bilang begini. Siapa saja yang meninggalkan ayahnya, ibunya, ladangnya, pekerjaannya. Di masa ini juga, dia akan menerima seratus kali lipat. Di masa yang akan datang, dia akan memerintah bersama dengan aku. Tuhan gak menghakimi. Tapi Petrus masih dalam hitungan saudaraku digerakkan oleh dua loh batu berisi hukum. Maka perubahan yang terjadi pada Petrus ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Saudaraku, itulah yang menetaskan Petrus yang baru. Petrus mengalami satu kelahiran. Petrus mengalami satu transformasi. Ketika Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Simon menjawab, Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita mendengar firman ini, dari sini kita akan mengerti selama ini, apa yang menggerakkan kita. Dua loh batu, yaitu berisi sepuluh hukum. Ataukah hati, perjanjian yang ditulis di dalam hati kita. Maka Paulus berkata, kasih karunia Allah yang ada padaku, tidak sia-sia. Aku bekerja lebih keras. Aku melayani lebih sungguh dibanding yang lain. Aku berdoa, aku berbahasa roh lebih dari yang lain. Tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang ada padaku. Saudaraku, maka kenapa saya katakan begini? Saudara, di perjanjian lama, orang memberi perpuluhan karena hukum. Karena hukum. Karena malekitikai 10 berkata, kalau kamu kasih tingkap langit dibuka, kalau kamu gak kasih pelan pelahap akan makan, semua. Betul? Tapi hari ini, umat perjanjian baru. Tuhan mau, bukan karena hukum. Kalau karena hukum, kamu akan tetap ngitung 10%. Tapi kalau karena cinta, bahkan semua engkau bisa kasih buat Tuhan, tanpa hitung-hitungan. Sebab hidup ini, hati ini, adalah rumahnya, adalah baiknya. Katakan amin. Katakan amin. Amin, saudaraku. Maka Bapak Ibu saya sedang membawa jemaat BFA ini. Untuk mengalami transformasi hati, jadi yang menggerakkan kita, memuji, menyembah, melayani. Apapun yang kita lakukan, bukan karena 10 hukum tadi, tapi karena transformasi hati. Sehingga yang lahir dari dalam, telur menetas, ada tekanan dari dalam, melahirkan kehidupan. ketika pelayananmu, lahir dari perjanjian yang ditulis di loh hati, akan melahirkan kehidupan. Baik bagi dirimu, maupun bagi orang lain. Tapi ketika pelayanan kita, lahir karena tekanan dari luar, yaitu 10 hukum, yang tertulis di loh batu, hasilnya adalah kematian, dan menghakimi orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka seperti tadi, pengikut Kristus yang kuat, adalah yang mengangkat orang lain. Tapi pertinju visinya menjatuhkan. Kalau ada pengikut Kristus, yang masih mau menjatuhkan, sejatinya dia belum bertransformasi, dari seorang pertinju, kepada pengikut Kristus. Berdoa buat mereka, supaya mereka juga mengalami transformasi hati. Tempat tangan buat Tuhan. Katakan amin. Next saudara. Perhatikan baik-baik, mengisi hati dan pikiran, dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi mengucapkannya, itu sama dengan, Anda mengizinkan semua, yang engkau khawatirkan, menjadi kenyataan. Hati-hati saudara. Mengisi hati, dan pikiran dengan hal-hal yang negatif. Apalagi Anda mengucapkannya. Maka tadi saya buka, ini yang terjadi. Orang Kristen mengeluh, untuk apa yang mereka gak punya. Mereka mengeluh untuk masalah-masalah mereka. Mereka mengeluh untuk problem mereka. Sesungguhnya, mereka sedang mengizinkan, semua yang mereka khawatirkan, terjadi dalam kehidupan mereka. Semua yang kita miliki, adalah hasil dari kata-kata kita. Baik atau buruk, sehat atau sakit, hidup atau mati, hasil dari kata-kata kita. Maka Amsal berkata, hidup dan matimu, ditentukan oleh lidah. Siapa yang suka mengucapkannya, menikmati buahnya. Semua yang kita butuhkan, baca sama-sama, tersedia di dalam. Kurang mantap bacaannya. Tuhan menciptakan dunia melalui perkataan. Saudara juga menciptakan duniamu, dengan perkataan. Taukah Anda, lihat baik-baik, Pak hidup saya kacau, Pak bisnis saya kacau, Pak pekerjaan saya kacau, Pak keuangan saya kacau. Ingat gak dalam kitab kejadian, bumi gelap kulita, belum berbentuk, kacau. Roh Tuhan, melihat, memandang, samudera raya, bumi belum berbentuk, alias kacau. apa yang Tuhan katakan, jadilah terang, jadilah ini, jadilah ini, dengan perkataan, maka terjadi, hari ini, mungkin hidupmu, belum berbentuk, mungkin keuanganmu, belum berbentuk, mungkin masa depanmu, kamu belum tahu, mungkin bisnis, pabrik, pekerjaanmu, kacau. riset, dalam firman, dengan perkataanmu, jangan mengeluh, jangan ngomel, maka Bapak Ibu, perlu waktu duduk diam, untuk Anda meriset, mengatur ulang, bisnismu, riset your family, riset your church, riset your job, riset your heart, riset ulang, dan hanya firman roh kudus, yang bisa mengatur ulang, hidup kita. Apakah hari ini, engkau pengen hidupmu, duniamu, terbentuk, bisnismu berbentuk, mungkin kegelapan meliputi, samudera raya, kegelapan meliputi kehidupanmu, engkau bisa mencipta kembali, dengan kata-kata saudara, yang mengerti katakan, amin. next saudara, ketika, kata-kata, yang kau ucapkan, adalah firmannya, bagaimana kita bisa mengucapkan firmannya, kita gak pernah, duduk diam, tinggal tenang, dan mendengar, dia bicara, kita lebih banyak, menghabiskan waktu kita, dengan medsos kita, kita lebih banyak, menghabiskan waktu kita, untuk kongko-kongko, ngopi bareng, dengan teman-teman, maka Tuhan tadi berkata, dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat, dan tinggal diam, kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang, dan percaya, dalam tinggal tenang, mendengar Tuhan bicara, imanmu timbul, dua setengah tahun, membuat, bumi, kacobalo, kegelapan, meliputi, banyak bangsa, betul, kegelapan, menutupi, samudera layak, tapi roh Tuhan, melayang-layang, dan saya percaya, roh kudus hari ini, bukan lagi melayang-melayang, tapi ada disini, ada disini, lepaskan, ciptakan kembali, dengan perkataan, firman Tuhan, yang ada dalam dirimu, katakan amin, saudaraku, next saudaraku, ketika kata-kata, yang terucap, adalah firmanya, engkau akan melihat, hidupmu, akan berubah, mulai hari ini, mungkin kau berkata, Pak, dunia gak berbentuk, masa depan saya gak berbentuk, kayaknya udah kacau, nasi udah jadi bubur, maka, waktu anda duduk diam tenang, kenapa itu terjadi, hidupmu, kamu membentuk hidupmu, dengan kata-kata, yang selama ini, kau ucapkan, baikkah, burukkah, dimulai dari kata-kata, hari ini, kita buat perubahan, yang amin, cuma tiga orang, hari ini kita buat perubahan, yang mau katakan amin, katakan amin, katakan amin, suami, istri, anak, orang tua, buat perubahan, apa yang kacau, dalam hidupmu, yang ingin kau ubah, kita riset, kita ciptakan kembali, dengan firman Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan, kita akan melihat perubahan, secara dramatis, bisa gak Pak, bisa, saya menyaksikan, ketika, saya mengucapkan firman, mengucapkan firman, mencipta hidup, mencipta, saudaraku gereja, yang Tuhan percayakan, saya kembalakan, mencipta, kesehatan saya, mencipta, keuangan saya, satu persatu, perubahan, terjadi, next saudara, firman Tuhan, itu hidup, kuat, penuh kuasa, lebih tajam, dari pedang bermata, dua, manapun, sanggup menembus, tulang daging, sampai roh, sampai dalam, lebih tajam, dari pedang bermata, dua, manapun, ketika, kau melepaskan firman, untuk hidupmu, untuk keuanganmu, firman, tidak akan kembali, dengan sia-sia, Yesaya 55, ayat yang ke-11, terus saudara, Tuhan mengirimkan firman, untuk menyembuhkan kita, disampaikannya, firmannya, dan disembuhkannya mereka, ketika, kau sakit, katakan, oleh pilur Yesus, aku telah sembuh, firman Tuhan, adalah kekuatan, yang menyelamatkan, terus, dunia, diciptakan, dan ditopang, oleh firman, dunia, apalagi hanya, dunia kecilmu, alam semesta, dicipta, ditopang, oleh firman, sifat Tuhan, tersedia bagi kita, melalui firman, saudaraku, ketika, kau duduk diam, keletihan, kelesuan, gak semangat, Tuhan pulihkan, amin, dengan bertobat, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang, dan percaya, dan percaya, dan percaya, dalam tinggal tenang, dan percaya, kamu akan mengalami, kemenangan, firman, mengubah roh kita, firman, menyelamatkan jiwa, kita mengenal Tuhan, melalui firman, Yesus adalah firman, yang hidup, Tuhan meneguhkan firmannya, dengan apa, dengan apa, ketika kau melepaskan firman, Tuhan meneguhkan firmannya, dengan, sign and wonder, tanda, tanda-tanda ajaib, terjadi, dalam kehidupan kita, yang percaya, boleh lembekan tangannya, lembekan tangannya, yang percaya, katakan, Yes, amin, firman, mengunduskan kita, firman, juga, memerdekakan kita, kamu akan, mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, akan, memerdekakan, kamu, ada janji firman, untuk apapun, yang kita, butuhkan, saat ini, daripada, bicara dari jiwa, atau daging, mengapa, tidak membicarakan, firman Tuhan saja, sebab, siapa yang menabur, dalam daging, akan menue, kebinasan, anda menabur, dalam daging, kenapa, hidup kacau, kenapa, saudaraku, bisnis kacau, kenapa, kesehatan kacau, kenapa, pekerjaan kacau, tidak berbentuk, karena, selama ini, kita menabur, dengan daging, stop, berhenti, menabur, dalam daging, apa, maksudnya, berbicara, menabur, dalam daging, berbicara, dari daging, artinya, membicarakan, tadi, problem, masalah, kalau kesak, apa yang, tidak, lu punya, pikiran-pikiran, negatif, ketakutan-ketakutan, yang, anda, bicarakan, anda, sedang, menabur, dalam daging, dan akan menuai, kebinasahan, kenapa, kita, tidak, merenungkan firman, mengucapkan firman, hati-hati, saudara, betul, kondak amin, saudara, anda, orang-orang dasyat, orang-orang hebat, maka, kenapa, Bapak Ibu, saya, kalau ada orang, yang namanya, tidak baik, saya ganti, saudara, nama, misalkan, prihatin, ganti, sukacita, nama, derita, si Manung Khalid, ganti, dengan sukacita, kalau, enggak, menderita terus, kau, Abraham, Tuhan, ganti Abraham, Simon, diganti, Petrus, Yaakob, diganti, Israel, Maka, kalau namamu, kurang baik, ganti, supaya, orang memanggil, kamu mengucapkan, itu di hati-hati, dengan kata-kata, next, saudara, contoh, ketika kamu bangkrut, kamu terus mengeluh, tentang kebangkrutanmu, kamu terus, membicarakan, tentang, krisis, keuanganmu, kalau ini, bicara sakit, orang sakit, terus mengeluh, tentang sakit, maka sakit itu, makin terasa parah, kenapa kita, enggak mendeklarasikan, kemakmuran kita, kenapa kita, enggak mendeklarasikan, kesembuhan kita, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah bergerak, untuk mengasih, menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati kita, gimana kabar saudara, dengan iman, katakan, amin, belum semuanya, gimana kabarmu, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awen muda, diberkati, Tuhan, katakan terus, haleluya, lah saudara, mengapa, enggak, merenungkan firman, siang dan malam, sampai firman itu, menjadi remah, apa itu remah, perkataan Tuhan, untuk kita, pribadi, itu remah, terus, kesembuhan, ada dalam firman, sukacita, ada dalam firman, kedamaian, kelimpahan, iman, kemenangan, semuanya, ada dalam firman, begitu firman, tersimpan, nah, gimana firman tersimpan, kita gak pernah baca, kita gak punya waktu, untuk duduk diam, untuk tinggal tenang, dan percaya, maka firman itu, anda punya waktu, ayo kembali, ingat, dua bulan lalu, saya khutbah, siapa yang makan, roti hidup, hidupnya gak akan sama lagi, siapa yang makan, roti hidup, dia akan berubah, siapa yang makan firman, engkau akan ngalami perubahan, perjalanan hidup kita, hanya satu arah, ke depan, dan ke atas, gak ada tuh, abdon, abdon, gak ada seperti roda, yang kadang di atas, kadang di bawah, perjalanan hidupmu, hanya satu arah, ke depan, dan ke atas, yang mengerti katakan, haleluya, amin, tepuk tangannya, paling meriah, katakan amin, apa yang diucapkan oleh mulut, itulah, yang melimpah, dari hati, oleh perkataanmu, engkau dibenarkan, atau disalahkan, perkataanmu akan membawa kamu ke surga, perkataanmu juga bisa membawa kamu ke neraka, perkataanmu bisa membawa kamu kepada kehidupan, dengan perkataan juga, orang bisa membawa kepada kematian, hati-hati dengan kata-kata, ambil waktu, riset, atur ulang hidupmu, beri waktu, mumpung anak-anak sekolah, sedang libur, ambil waktu dalam satu minggu, mungkin satu hari, engkau matikan semua media sosial, duduk diam, tenang, denger Tuhan bicara apa, atur ulang hidupmu, lepaskan kata-kata firman, untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk keuanganmu, engkau akan melihat perubahan, secara dramatis, mulai terjadi, dari hari ini, makin berdiri saudara, Kau jadikan, hati ini, tuk ke, diamanmu, kau sejakan, hidup ini, untuk mu'ah laku, di hati ini, laku, mahu, di hati ini, laku, di hati ini, dimanapun, bukan memadam, senantiasa, kau pun ada, mari dari awal katakan, kau jadikan, kau jadikan, hati ini, untuk kediamanmu, ku serangkan, hidup ini, untuk mu'ah laku, di hati ini, laku, di hati ini, laku, di hati ini, laku, dimanapun, bukan berada, Selan biasa kau pun ada Di hati istilah rumamu Di hati istilah badimu Dimanamu Tuhan berada Selan biasa kau pun ada Di hati istilah rumamu Di hati istilah badimu Dimanamu Tuhan berada Selan biasa kau pun ada Dimanamu Tuhan berada Selan biasa kau pun ada Dimanamu Tuhan berada Selan biasa kau pun ada Saya mengajak Bapak Ibu Bersaat tedullah Maka sebagai hamba Tuhan saya berkata Stop berkata bodoh Berhenti berkata bodoh Berhenti Mengeluh Berhenti membicarakan Hal-hal yang tidak kau punya Berhenti Berbicara tentang keluhan-keluhan saudara Renungkan isi hatimu Dan pikiranmu Dengan firman Tuhan Semua yang anda dan saya perlukan Ada dalam firman Engkau yang perlu kesembuhan Perlu kesehatan Perlu kemakmuran Perlu Promosi Perlu Pemulihan Semua Yang anda perlukan Ada dalam firman Mungkin duniamu kacau Mungkin duniamu kacau Tidak berbentuk Kegelapan meliputi Duniamu Roh Allah Ada dalam dirimu Lepaskan Firman Untuk menciptakan kembali Duniamu Masa depanmu Kesehatanmu Kesehatanmu Keuanganmu Lepaskan 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 oleh hari ini Dan engkau akan melihat Siapa yang menabur dalam roh Menue Hidup kekal Lepaskan dalam roh Ciptakan Kemakmuran Ciptakan kesehatanmu Ciptakan pemulihanmu Ciptakan masa depanmu Ingat Anda dan saya Layak untuk menerima Yang terbaik Sebab Engkau Dan saya Layak Sebab Ada satu pribadi Yang sudah membayar semuanya Dan dibayar dengan darah Yaitu Yesus Yaitu Yesus Fokus Fokus lihat kebaikan Tuhan Maka saat kita mengangkat roti Malam ini Angkat roti Dengan tangan kanan Inilah kebaikan Tuhan Yang tidak mungkin bisa kita balas Dengan apapun Yesus Memecah Mecahkan roti Mengucap syukur Memberikan kepadamu Dan kepadaku Dan berkata inilah tubuhku Yang terpecah-pecah Karena dosa Dosamu Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi Sembuh Yang percaya Ini tubuh Yesus Ambil Dan makan Dalam nama Yesus Dengan pengucapan syukur Dan Renungkan kebaikannya Atas sodara Mari makan Angkat cawan dengan tangan kanan sodara Yesus mengambil cawan Memberikan pada murid-muridnya Dan berkata ini cawan perjanjian baru Yang dimetraikan Oleh darahku Perjanjian baru dimulai Dengan darah Yesus Inilah kebaikan Tuhan Untuk keselamatan Bapak ibu sodara Dan saya Pandang salib Yesus Pandang kebaikan Tuhan Yang membayar harga Untuk anda layak menerima kelimpahan Untuk anda layak menerima kemakmuran Sehat kuat Makmur Panjang umur Awet muda Karena Hak sodara Sudah dibayar Dengan darah Yesus Yang percaya Minum dalam nama Yesus Terima kasih untuk tubuh dan darahmu Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih Mulai malam ini kami mau menciptakan kembali Dunia kami Dengan firmanmu Dengan tanda cinta Sebagai ucapan syukur kami Kami mau membawa Persembahan kami Kami kembalikan persepuluhan kami Berkati semua tangan yang memberi Berlipat ganda Dan sebelum kami pulang Kami terima berkat Tuhan Pulanglah Dengan selamat kekasih kekasih Tuhan Terimalah berkat yang berlimpah-limpah Dari Bapak di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus Persekutuan yang manis di roh kudus Menyertai memberkatimu Dari sekarang Sampai selama-lamanya Yang percaya Dan diberkati Berkata Amen Anda baru saja Mengikuti cuplikan Siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat Dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu Kami mengundang Anda Untuk hadir Dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis Bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan bagi Anda Yang rindu didoakan SMS kami Di 0818 218 737 Untuk informasi Hubungi 612 6088 Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Kiera Tuhan Yesus memberkati